Berita apa saja yang lagi banyak dikepoin di sosial media hari ini? Agar tidak ketinggalan info berita update-nya, langsung simak segmen non-sasmed berikut. Masih ingat dengan aksi tiga siswi ini? Sampai kini aksi mereka masih saja ditonton, memang lucu dan menarik. Gak heran kalau aksi tersebut diikuti banyak kalangan. Contohnya adalah gadis imut bernama Darlene yang saat ini menjadi perbincangan warganet. Karena yang mencoba menarikan lagu tersebut seorang diri. Video tariannya ternyata juga banyak yang menonton. Sampai-sampai akun media sosial lain seperti akun Instagram Art Indozone berhasil mendapat like sekitar 776 ribu dari kaum net. Tanggal 21 Februari ditetapkan sebagai hari bahasa ibu internasional oleh UNESCO. Hal ini dilakukan agar seluruh penduduk di dunia ini melestarikan bahasa mereka masing-masing. Ironisnya, Indonesia justru harus siaga satu. Karena bahasa tiap daerah statusnya terancam punah. Itu disebabkan oleh berkurangnya penutur asli, kawin campur antar suku, hingga bencana alam yang besar. Ganjar Harimansyah, selaku kepala bidang perlindungan pusat pengembangan dan perlindungan badan bahasa, mengatakan bahwa untuk melindungi bahasa daerah, perlu adanya dukungan pemerintah daerah dalam melestarikannya. Dan pemirsa itulah berita-berita terupdate, no on sosmed yang berhasil kami rangkum dalam versi on the spot.